Hai ya baik lagi sama gua Batakasoy ya kali ini mungkin kalian sedikit bingung kenapa di meja gue ramai sekali dengan kotak-kotak berwarna emas dan didominasi warna hitam juga sebelumnya gue mau ngenalin salah satu produk kolaborasi gua sama apa ya bisa dibilang dia nih salah satu distributor Vap yang lumayan besar juga di Indonesia namanya Preva.idn atau bisa disingkat atau bisa biasa disebut juga The Premier Vap lokasinya tuh disunter waktu itu kenapa sampai bisa akhirnya gue bikin satu produk kolaborasi sama dia karena mungkin itu berawal dari keresahan antara gua sama temen-temen disana yang ngelihat fenomena pasar koil di Indonesia udah didominasi dengan yang itu-itu aja bahkan cenderung bersifat homogen atau sama aja enggak ada pembeda nah diberangkat dari situ gua coba riset beberapa bulan akhirnya gua nemuin dua koil yang mungkin akan menjadi eh tingkatan baru dari para Vapor dalam menikmati sebuah liquid yang dimana koil itu ada Fralien atau frame Stable Alien dan Stagger Fuse Clapton jelasnya kayak gimana itu gue udah pernah buat videonya di beberapa video gua sebelumnya sekarang ini gua mau cuman mau menjelaskan sebenarnya tujuan gua bikin si Fralien sama si Stagger ini apa sih dan kenapa harus Fralien sama Stagger Oke kita mulai dari yang Stagger dulu mungkin kalau Stagger itu ketika kita diposisikan posisinya dia itu ada diantara Fuse Clapton sama Alien kenapa begitu karena untuk tingkatan manis dia itu berada beberapa tingkat di atas Fuse Clapton tapi untuk TH dia masih bisa dikatakan dengan spek yang gua buat ini dia belum untuk TH belum se menggaruk si apa Alien lalu ini dia untuk koil sekarang yang mungkin diproduksi massal dia itu bener-bener penyempurnaan dari koil yang sudah ada misalnya kayak Alien yang sekarang beredar di pasaran itu itu menurut gua udah gimana ya udah terlalu banyak lah bahkan sampai Vapor itu juga bingung musti beli brandnya siapa atau yang kayak gimana intinya sih gue bikin si Fralien ini untuk ngasih experience baru atau pengalaman baru ketika kalian mau nikmatin sebuah liquid kenapa begitu karena gue bikin si Fralien ini bener-bener itu dari riset yang memang sudah lama lalu apa yang mesti gua kasih ke end user apa yang mau gua sampai ke end user dari situ ketemulah beberapa istilah kata spek yang gua pilih nah untuk peralian ini sekali lagi gua jelasin gua pakai dua jenis kawat dengan ukuran yang berbeda untuk speknya gua nggak akan jelasin secara detail karena mungkin di beberapa video video gua sudah gua jelasin dan gua bikin dia di diameter tiga setengah yang mungkin sekarang pada umumnya koil yang beredar itu di diameter tiga kenapa gua bikin di tiga setengah supaya dia eh menghasilkan panas atau eh pemanasan si koil itu sempurna kenapa pemanasan koil itu harus sempurna supaya proses pengolahan cairan liquid menjadi menjadi uap itu lebih maksimal karena sejatinya kita nge-fap itu merasakan sebuah flavor dari pep itu dari uapnya bukan dari liquid atau mungkin nah kalian sering denger cipratan liquid yang masuk ke mulut akibat pemanasan dari si liquid yang nggak sempurna tuh kemarin dan sempet dibuat juga eh beberapa slide show nya bukan slide show sih kayak postingan yang menjelaskan jangan minum liquid nah menurut gua sih gua setuju karena disitu mengajarkan kita ya rasa liquid yang sebenarnya tuh bukan dari kita kena cipratan yang ke mulut lalu kita bilang liquid itu enak tapi lebih ke di mana sih kita ngebayangin suatu rasa tapi dari uap kalau misalnya kalian hanya mencari cipratan liquid sayang gitu lu udah beli mod mahal beli atomizer mahal lalu beli liquid mahal tapas juga lumayan tapi ujung-ujungnya lu cuma kena cipratan liquid sama aja lu beli liquid terus lu tetes terus dijilat gitu loh sayang kan kalau jempol tangan lu itu lu ibaratin kayak mod yang lu bisa tahu rasanya dari lu jilat doang nah daripada gua kelamaan cuap-cuap langsung aja gua ambil satu si fralien ini si fralien ini sih bentuknya memang dia lebih besar dari fralien dari alien Swiss Clapton jadi satu kemasan kalian dapet satu kartu dapet satu kartu yang satu kartu ini tulisannya sepoil premium allwire by kopun.mfg lalu dibelakangnya ada speknya fralien 0,14 5 reps 3,5 ya inner diameter lalu dibawahnya steger 0,2 ohm 6 reps dan 3,0 inner diameter dan semua materialnya baik kopun.mfg lalu untuk si koilnya sendiri koilnya itu gua pakai di diameter 3,5 cenderung yang lebih besar ya dia nih koilnya seperti ini ini gua pakai di diameter 3,5 cenderung lalu untuk yang steger untuk yang steger bentar ini gua ambil dulu untuk yang stegernya sendiri itu steger 2 core steger views Clapton sama kita dapet satu kartu tulisannya sama kayak tadi dan disini gua bikin diameternya itu 3 oke diameternya 3 dan yang disini diameternya 3,5 cenderung unboxing aja karena terlalu subjektif ketika nantinya gua harus gua pasang dan gua rasain sendiri jadi kalau kalian memang penasaran rasanya kayak apa nanti akan gua sertain link pembelian atau kalian kalian bisa dapetin koil ini dimana aja jadi sekarang hanya gua unboxing aja si pralien dan si steger ini oh iya kalau misalnya kalian pembelian yaitu ke toko atau retail kalian hanya dapat satu kayak gini untuk si pralien dan kayak gini untuk si steger kalau untuk yang satu box ukuran segini itu biasanya ini di di khususkan untuk toko-toko yang ngambil untuk dijual di tokonya itu mungkin dari gua sekian aja di situ dari om apa dari penjelasan gua tadi gua cuman mau menjabarkan deskripsi dari pralien dan si steger itu kalau kalian mau lebih detailnya untuk si pralien sama steger semua udah gue jelasin secara detail masing-masing di video gua sebelumnya ada yang pralien ada yang steger fuse clapton disitu cukup jelas gua ngejabarin dari prosesnya detailnya sampai hasil akhirnya jadi buat temen-temen kalau mau coba koil ini bisa langsung kontak ke distributornya saya koil premium ini distributornya tuh di thepremierfab atau preva.idn linknya nanti gua cantumin di deskripsi video gua thank you buat yang udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe kalau perlu di share terima kasih untuk waktunya nah sekian dari gua batakassoy oh iya satu lagi jangan lupa follow instagram pribadi gua batakassoy s2 thank you buat yang udah nonton bye bye bye